Intro Patroli Satpol PP Kota Kediri diketahui menangkap pasangan selingkuh di dalam kamar kos di Jalan Satono, Kelurahan Ngadirjo, Kota Kediri pada hari Sabtu 18 April 2020 petang. Kabit Rantibum Satpol PP Kota Kediri, Nur Hamid, pun mengatakan bahwa saat petugas tiba di lokasi, kondisi pintu kamar kos pasangan yang belum terikat tali pernikahan itu dalam keadaan tertutup. Dikutip dari surya.co.id, disebutkan bahwa petugas butuh waktu beberapa menit untuk menunggu sampai pintu kamar dibuka oleh penghuninya. Dan benar saja, di dalam kamar ada sepasang pria dan wanita yang bukan pasangan suami istri. Disebutkan bahwa keduanya masing-masing yakni ASR, warga desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, bersama dengan IS, warga desa ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kemudian ASR dan IS pun dibawa petugas patroli ke kantor Satpol PP Kota Kediri untuk dilakukan pendataan dan juga pembinaan. Mereka diminta membuat surat pernyataan untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, lalu dilakukan serah terima kepada perwakilan keluarganya. Dari status keduanya di KTP, masing-masing telah memiliki suami dan juga istri. Istri sah dari pelaku pun lantas mengucapkan rasa terima kasih atas tindakan petugas dan mohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh suaminya. Nur Hamid menjelaskan, pasangan bukan suami istri yang ditangkap oleh petugas diduga merupakan kasus perselingkuhan. Jangan lupa subscribe ya!